Intro Halo ITERA Friends, selamat datang di Lentera Lebih kenal dekat dengan ITERA Gimana nih kabar ITERA Friends di rumah? Semoga sehat dan tetap semangat ya Kali ini aku Fanny Sirait Yang akan menemani teman-teman semua Untuk mengupas tuntas apa aja sih Program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera Dan pada kesempatan kali ini juga Aku gak sendirian nih Karena kedatangan narasumber yang keren banget pastinya Langsung aja kita sambut narasumber kita Dari program studi teknik geofisika Selamat siang Pak, selamat siang Bang Nah untuk Bapak dan Abangnya silahkan memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Nono Agus Santoso Saya salah satu dosen teknik geofisika Sekarang saya selaku koordinator prodi Di teknik geofisika Untuk Abangnya Oke, halo ITERA Friends Perkenalkan nama saya Muhammad Rini Jaya Saya perwakilan dari mahasiswa TGI ITERA Angkatan 2019 Baik, jadi disini ada Pak Nono dan Bang Randy Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah baik Oh baik, kalau Abang sendiri? Pastinya baik Alhamdulillah Nah jadi dalam program Lentera ini Kita tuh bakal ngulik gitu Pak Apa aja sih kayak lebih pengen deket gitu Sama program studi teknik geofisika Jadi aku mau nanya nih Sebenarnya prodi teknik geofisika itu kayak gimana sih Pak? Belajar tentang apa aja? Jadi program teknik geofisika itu mempelajari bawa permukaan Jadi apa sih pentingnya bawa permukaan itu? Jadi di bawah permukaan itu ada sumber daya mineral Seperti contoh air Kemudian yang terkenal itu minyak bumi dan gas alam biasanya Kemudian geotermal Kemudian kebencanaan nanti Yang berhubungan dengan gempa Pusat gempanya di mana Kemudian pencemaran lingkungan yang ada di dalam Seperti itu Oh berarti tentang bumi ya Pak? Iya bener Nah kalau misalnya belajar tentang bumi Bapak tau gak sih kayak sejarah dari teknik geofisika yang ada di Itara ini? Oke jadi sejarah teknik geofisika yang ada di Itara itu Teknik geofisika ini salah satu prodi yang tertua ya Jadi ada lima prodi yang tertua Salah satunya yaitu teknik geofisika Kita memulai studi itu di kampus Jatinangor ITB Jadi 2012 kita akademik di sana ya Jadi perkulian di sana Kemudian baru pindah 2014 di Itara Kemudian kita yang awalnya mungkin peminatnya itu 10 mahasiswa Kemudian 2015 udah mulai 50 mahasiswa Setelah itu 3 kali lipatnya sampai sekarang Oh berarti mahasiswanya tetap bertambah 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 terus ya Pak? Dengan berjalannya waktu makin bertambah Nah kalau misalnya tadi belajar tentang bumi permukaan tanah Itu kira-kira aku penasaran praktikumnya susah nggak sih Pak? Sebenarnya praktikumnya itu karena mereka kuliahnya ada tahapan ya Jadi insya Allah pada waktu praktikum tidak susah Karena mereka sudah dikenalkan seperti contoh seismik Mereka dikasih kuliah gelombang dulu Kemudian magnetik nanti mereka dikasih kuliah juga gitu Kayak graffiti tentang densitas mereka juga diberi kuliahnya Jadi mereka pada saat praktikum udah siap gitu Udah siap Nah Bang Randy nih tadi kan pas ditanya sedikit ketawa ya Bang Benar sekali Kalau tadi Pak Nono bilang tidak sulit, tidak susah Kalau Abang nih yang ngerasain gimana tuh Bang? Susah apa gampang? Oke mungkin ini dari penilaian individu masing-masing gitu ya Terkait dengan praktikumnya sendiri Itu benar kata Pak Nono Jadi setiap semester itu kita memiliki tahapan yang masing-masing gitu Kalau kemarin kita harus mempelajari geologinya dulu gitu Dalam menginterpretasi data yang kita ambil di lapangan gitu Bukan hanya dalam perhitungan atau pengolahan data Kita juga butuh namanya ilmu geologi gitu Makanya waktu semester 3 dan 4 kita belajar tentang geologi gitu Kayak mempelajari batuannya gitu kan Kemudian sifat fisika batuannya nah seperti itu Kemudian waktu di semester 4 dan 5 kita mempelajari tentang pengolahan datanya Kayak kata Pak Nono tadi Kayak mempelajari tentang metode Kita punya beberapa metode gitu kan Jadi metode itu diajarin secara dasarnya dahulu Kayak kita belajar tentang gelombang dalam geofisika Menganalisis datanya Menganalisis sinyal seperti itu Kemudian nanti kita praktekkan ke dalam praktikum Menggunakan software-software tertentu Seperti itu Banyak ya Banyak banget Kita juga belajar tentang listrik Benar kita belajar tentang listrik Kita ngoding juga gitu Karena banyak data gitu kan Kita gak mungkin menghitungnya satu-satu gitu Jadi kita butuh namanya ilmu machine learning Seperti itu Nah itu sangat Sebenarnya kalau dari aku sendiri Itu sulit sih memang Tapi banyak sekali metode yang bisa kita ambil Untuk kita bisa dalamin gitu kan Jadi gak tergantung dari orangnya sih Kayak gitu Tergantung dari orangnya Berarti kalau misalnya rajin ngulang-ngulang materi itu easy lah ya Benar, easy, easy Nah tadi kan disebutin tuh banyak banget Aku sampai lupa beberapa Itu berarti kita menggunakan fasilitas yang ada di Tera dong Nah aku penasaran nih Kira-kira fasilitas yang bisa dipakai oleh mahasiswa Khususnya mahasiswa dari Prodi Teknik Geofisika itu ada apa aja ya Pak? Oh jadi kita banyak ya fasilitasnya Pertama kayak metode graffiti Kita punya graffiti meter Dan ini salah satu graffiti tercanggih di Indonesia Wow Mahal ya Pak ya Iya mahal Lumayan Setelah itu kita punya alat seismik ya Kemudian alat geolistrik Kemudian alat conductivity meter Dan yang terakhir alat magnetometer Jadi ada beberapa gitu Yang geolistrik ada dua Yaitu Ares sama Naniura Seperti itu Aku oh doang sih Tapi gak terbayang Kalau misalnya dari Bang Randy nih Fasilitas apa aja sih yang udah dipakai Karena sekarang kan udah bisa dibilang udah tua ya semesternya Benar, benar sekali Terus sama di Tera tuh udah pake apa aja nih Bang? Oke Jadi fun factnya gitu ya Kalau teknik geofisika itu Semester 3-4 itu masih belum bisa menggeng alat gitu Karena kita belajar memang dasarnya dulu Karena banyak sebenarnya yang harus kita tabung Untuk di semester berikutnya gitu Nah waktu semester 5 kemarin Itulah baru pertama kali gitu kan Megang alat Mahal tadi Gravimeter ya Pak ya Itu mahal banget gitu Sampai kita juga mau megang pun kita takut gitu loh Takut rusak dan gitu Itulah Saat semester 5 Baru aku megang alat gitu Yang pertama waktu kemarin geolistrik Aku megang alatnya Kemudian waktu magnetik ya Pak ya Magnetik di lapangan tuh aku isi Aku yang langsung gendong alatnya gitu kan Seismik juga ada gitu Menggunakan Summit X gitu Dan banyak lagi gitu Dan disini juga Gak semuanya sih yang bisa megang alat Dari mahasiswa TG Terutama angkatan 19 yang angkatanku juga Karena kita kan ada covid gitu ya Jadi ada sedikit shift dibagi seperti itu Kalau tadi di gendong itu emang gede banget Apa emang cara pakenya di gendong? Memang cara pakenya di gendong ya Pak ya? Soalnya waktu datang kita langsung digendong gitu kan Terus nanti ada teman yang megang proton kayak gitu Jadi kita menghitung nilai susep ya bener ya Pak ya? Medannya Medan, nilai medannya seperti itu Iya, iya, iya Lagi-lagi oh iya dulu Bahasa baru semua ya? Nah, terus kalau misalnya tadi kan dibilang sedikit awal-awal tuh belajar tentang geologinya Benar Nah, berarti itu merupakan salah satu hal menarik gak sih dari program studi geofisika? Iya, karena ilmu kita itu komen geologi, matematika, komputasi, fisika Jadi selain imajinasi, tapi mereka harus kuat untuk bidang saintisnya Seperti matematika, fisika, komputasinya Jadi lumayan lah, Renri tau pasti gimana rasanya jadi waktu studi geofisika Sedikit mumet tuh, waktu semester 3 nih Waktu semester 1-2 kan kita ada praktikum fisika gitu kan Kayak, aduh ribet banget gitu, praktikum kita lah, banyak banget gitu Padahal cuma satu gitu Waktu masuk semester 3 langsung dibabat 3 gitu Geologi 2, 1 fisika, apa, geofisika gitu kan Jadi kayak langsung bener-bener, oh kayak gini ternyata gitu loh Geofisika tuh seperti ini gitu Gak cuma hanya orang-orang yang santai, kita harus keluar, kita ngolah data Kita harus belajar lagi hal-hal yang dasar, kayak gitu Lagi gitu Kalau dari selain itu masih ada lagi gak sih hal-hal yang menarik dari teknik geofisika? Jadi kita itu kalau praktikumnya ke lapangan ya Jadi kita ada ekskursi, kemudian ada akusisi data, ada kerja lapangan Jadi untuk mahasiswa yang sebelum tugas akhir ya Mereka itu kita ini dulu, ada kuliah kerja lapangan Jadi mereka digembleng di situ sebelum tugas akhir Jadi mereka kuliah lapangan selama 12 hari Nanti awalnya yaitu mereka ekskursi, kemudian pemetaan geologi Setelah itu aplikasi metode geofisikanya Jadi mahasiswa-mahasiswa pegang alat untuk menyelesaikan mungkin masalah air Atau masalah apa yang ada di sana gitu Kalau dari abangnya, ada gak yang menarik banget nih dari prodi geofisika? Menurut aku itu yang menarik keluar lapangan sih, ke lapangan gitu Karena kalau kita di kelas gitu kan melihat air atau kita belajar tentang gelombang Atau kita belajar tentang geologinya gitu, kita hanya melihat secara visual gitu, gambar Kita gak tau gimana lapangannya aslinya tuh gimana gitu kan Jadi waktu akuisisi gitu Aku berlomba-lomba, ini kan covid nih kan Harus menang-menangan nih, BPA-KB harus lulus nih aku nih lulus-lulus Jadi aku berlomba-lomba tuh sama temen-temen Screening-screening keluar gitu Jadi karena, kenapa sampai excited kayak gitu Karena aku pengen akuisisi, karena aku pengen ekskursi Karena itulah menariknya geofisika gitu Gak hanya kita belajar di rumah, di kelas gitu kan Kita juga belajar di luar, kita tau alam juga gitu Kita bisa juga sambil jalan-jalan kan gitu Apalagi yang paling kutung-tunggu sekarang ya semester 6 ini adalah kerja lapangan gitu Mau kemana lagi kita dibawa gitu kan Jadi kerja lapangan nanti bareng anak geologi juga Kita belajar tentang alam itu juga kayak gitu Oh berarti ada sedikit collab gitu ya? Ada Pak ya, pastinya ada gitu Nanti ada asisten dari kuleuki dan dosen geologi Ya tadi kan kita untuk semester 3 dan 4 Emang ada kuliah geologinya sebelum kita masuk ke geofisika Oh iya, dasarnya ya Jadi yang paling menarik di geofisika bagi aku sendiri sih itu Akuisisi, dan mungkin teman-teman juga kayak gitu sih Pasti akuisisi, dan ekskursi itu adalah hal yang paling dintikin Sama mahasiswa TG ITERA gitu Karena kalian bisa kayak jalan-jalan gitu Jalan-jalan, ambil story Pak Jadi gak cuma belajar, tapi juga bisa menikmati pemandangan alam lah mereka Benar sekali Bisa sekalian healing gak? Benar, healing Oke, kalau tadi Bang Reni sempat nyinggung katanya ada screening Karena lagi pandemi ini Benar sekali Nah berarti gimana nih sistem perkuliahan dari geofisika ini Pak? Jadi sistem perkuliahan di geofisika kan ada online sama hybrid ya sekarang Jadi kita mengacu ke ITRA Jadi biasanya ada beberapa kuliah yang emang gak perlu praktikum jadi full daring Terus ada yang mungkin butuh praktikum nanti kita hybrid atau gak gitu Itu kita kalau di kerja lapangan ini full online ya Jadi full offline maksudnya offline Jadi kita ke lapangan dan sebelum mereka ke lapangan dites antigen dulu Kalau mereka lolos screening nih dan tes antigennya negatif mereka bisa ikut seperti itu Berarti Bang Reni udah melewati Masa-masa itu Tinggal kulap ini sih, semoga lulus lah Semoga ya Bang Seru kan, seru gak sih ke lapangan? Seru banget gitu Jadi ya gak muluk-muluk sih Memang itulah tujuan aku juga masuk teknik geofisika adalah Aku pengen kerja itu di lapangan gitu Bukan hanya di kantoran aja duduk-duduk seperti itu sih Tapi dari selama pengalaman abang yang di lapangan itu kayak mengalami kesulitan atau apa gitu gak? Pernah, ini cerita juga ya Pak ya Jadi waktu itu pagi nih aku tuh pusing kepalanya sebenarnya Tapi jam 8 aku harus aku sisi gitu Eh iya Pak aku sisi di Embung E Aku jadi ranger gitu kerjanya jadi ranger Yang buka jalan untuk yang menggang alat gitu Kita harus buka jalan yang kayak jalannya rawa-rawa Atau banyak ilalang tinggi-tinggi gitu kan Nah itu aku harus bukain Dengan kondisi yang sakit Tapi karena aku pengen banget nih ya Aku sisi, aku gak mau hilangkan kesempatan ini Aku sampai kayak gitu Separah itu gitu sih Ilalang kan tinggi ya? Tinggi Diginiin apa? Diinjek Oh diinjek Dibuka gitu loh Panjang atau jalanannya cuma kayak sepetak doang kayak gitu? Panjang Wah pengorbanan ya? Kayak keliling-keliling gitu gitu Jadi bener-bener sih itu pagi dan sampai siang Terik banget itu era gitu Tapi setelah disitu jadi punya pengalaman sendiri gitu Jadi ada yang diceritakan nanti ke adik-adik gitu Nah tadi kan kalau misalnya ke lapangan berarti gak sendiri dong bang? Bener, bener sekali Nah itu selama di lapangan itu abang dan teman-teman abang tuh kayak kerjasama Atau kalau misalnya pernah selek gitu atau ada kendala lain gak bang? Kendala pastinya ada kayak misalnya alat Ternyata kalau magnetik kemarin alatnya salah gitu Mana yang di base, mana yang harus di rover gitu Kita salah gitu Kemudian kalau masalah lain Seperti tidak ada Karena gini Waktu kita akuisisi Itu pasti ada ketua akuisisinya Dari mahasiswa yang praktikan gitu kan Nah nanti kita bakal bagi gitu Siapa yang bakal di base Base itu di tempat alatnya nunggu gitu kan? Kemudian siapa yang bawa alat keliling gitu Dan siapa juga yang mencatat koordinat gitu Ketinggiannya koordinat Karena itu penting gitu kan dalam pengolahan data Nah itu udah dibagi gitu Jadi kerjasama tim dalam suatu praktikum itu pasti ada gitu Dan memang sudah ada dibagi sesuai job desknya gitu Oh udah bagi-bagi tupok sih ya Bener, jadi gak ngangon-ngangon nih di lapangan gitu Nah tadi kan udah ada praktikum, udah ke lapangan juga Bener Dan aku juga sebagai pendengar yang baru ya Sama bahasa-bahasa tadi itu kan kayak sedikit pening ya Pak Nah mungkin juga ada Itera Friends yang kayak pengen masuk nih Pengen masuk ke Geofisika Tapi gak denger itu tuh jadi kayak gak jadi deh Maju mundur, karena gak denger itu pusing Jadi dari Bapak ada gak kayak sedikit apa ya Bukan pesan, tapi pesan sih Jadi kayak jangan takut Karena di Geofisika tuh nanti bakal belajar gini-gini gitu Pak Jadi kenapa mungkin ya di kuliahnya agak pusing ya Tapi nanti pas kerja kan kalian kerja di Migas gitu loh Dengan gaji yang besar gitu Emang kayak Emang kita harus sakit-sakit dahulu gitu loh Emang sebelum kalian mempunyai gaji yang tinggi gitu loh Jadi jangan takut disitu Karena pengorbanan itu tidak menyiapkan hasilnya gitu loh Jadi meskipun kalian belajar yang begitu rumit ya Tapi kalau kalian enjoy rasanya gak sulit gitu loh Jadi makanya itu kalau kalian memilih suatu prodi itu Tanya dulu kalian passionnya apa gitu Terus kemudian yang kedua Kalian bisa atau gak menjalani Jangan kayak tergantung dengan orang lain Temen atau orang tua gitu Kalian pastikan dulu kalian yang akan menjalani gitu Kalau sesulit apapun tapi kalian enjoy Itu rasanya seneng Kayak Randy tadi kan Meskipun sulit tapi kelapangan gitu Terus nanti kalau kerja kan Kalian bisa di Pertamina Kemudian di Geothermal Dan kalian bisa keliling Indonesia untuk survei Atau gak gitu Kalau kepencanaan kalian bisa di BMKG Seperti itu VMBG untuk Vulkanologi Terus kalian bisa riset di perusahaan-perusahaan swasta Mungkin pertambangan atau apa Karena geofisika ini yang bagian mencari Jadi mencari tambang Mencari Geothermal Mencari emas Terus mencari minyak bumi Dan gas alam Kita emang bagian yang pencarinya Jadi makan dari itu Mungkin kita terlihat rumit Tapi emang Mahal gitu loh Nantinya kalau udah kerja Mahal Emang Jadi seperti itu Jadi jangan takut di Geofisika Karena Belum tentu yang sulit itu Tidak membuahkan hasil ya Malah kalau kalian Bagus ya Kalian bisa kerjanya di Pertamina Kan gajinya tinggi gitu Atau gak gitu di Saffron Atau di perusahaan minyak yang lain Atau gak gitu di Pripot ya Jadi itu emang Gajinya tinggi Jadi Jangan pantang menyerah Dengan sesuatu yang sulit Yakin bisa Bener sekali Berarti prospek kerjanya Ke arah perusahaan-perusahaan minyak gitu ya Pak Iya bener Terus Selain itu Ada gak sih prospek kerja yang lain Setelah lulus dari Geofisika Jadi bisa ke BMKG Jadi yang ngurusin bencana-bencana itu loh Jadi tentang gempa bumi Atau apa Kan kita di Geofisika itu Ada dua kakak kelompok keilmuan Ada yang sumber daya alam ya Jadi sumber daya alam ini Fokus ke minyak bumi dan gas alam Kemudian ke geotermal Jadi mereka kerjanya ya Di perusahaan-perusahaan minyak dan gas Atau gak gitu Mereka bisa jadi peneliti Kemudian kalau di kakak lingkungan ini Ada lingkungan dan bencana Jadi yang lingkungan mungkin bekerja di Kayak geoteknik Atau perkotaan yang diperlukan Untuk survei-survei bawah permukaan Setelah itu yang kedua bencana Jadi mereka bisa kerja di kebencanaan Jadi yang mengingatkan kayak BMKG Gitu Tentang gempa bumi Jadi mereka yang bagian ngolah datanya Atau mereka bisa survei ngecekin Stasiun-stasiunnya Seperti itu Nah dari prospek kerja yang Pak Nono tadi sebutin Kira-kira Bang Randy ada gak satu yang udah jadi target Bang Randy nih setelah lulus? Pasti ada sih Apa tuh? Mungkin sedikit cerita ya Jadi waktu milih teknik geofisika gitu Karena memang cuan sih Tujuan utama ya? Aku harus Masa depan aku harus banyak cuan nih gitu kan Gimana caranya pilih lah Prodi yang memang Menurut aku aku tuh bisa ngejalanin gitu Kemudian masa depan aku insya Allah cerah gitu kan Nah inilah teknik geofisika gitu Sebelum masuk juga ke itera Teknik geofisika itera aku juga nanya-nanya sama Cutting-cutting gitu kan Dapet nomor dari mana aja gitu Yang penting cutting gitu Aku chat gitu kan Bang teknik geofisika tuh seperti apa? Nanya-nanya tentang prospeknya wow juga gini Kak Jadi pertama kali yang terbesar di kepala aku adalah Aku pengen kerja di BMKG Kalau gak ada di Pertamina Kayak gitu Jadi mungkin aku ambil pertanyaan dari kamu tadi Terkait dengan ini apa ya Sulitnya teknik geofisika tadi Mungkin aku mau ngasih tau juga sama itera friends Kayak gitu ya Jangan takut gitu kuliah di teknik geofisika Terutama teknik geofisika itera gitu Karena kayak yang di awal tadi bahwa Kita gak langsung dikasih gitu Materi ini kamu harus makan Tidak gitu Kita diajarin dari awal Apalagi itera itu konsepnya TPB dulu kan Matematika, fisika, kimia itu diajarin Modding tadi kita ada PKS Kita juga ada belajar tentang C++ Seperti itu kan Nah nanti waktu masuk di TG Kita belajar tentang geologinya Tentang hal-hal yang paling mendasar Jadi kalian gak langsung harus pinter Enggak gitu Jadi kalian banyak mempelajari hal-hal baru Biar kalian juga bisa ngejalanin yang ke depan-depannya Seperti itu Dan bisa juga sesuai yang di bilang Hampano tadi Prospek kerja insya Allah kalian bisa dapat Kayak gitu Kayak gitu sih Oke Nah dari tadi kan udah disebutin tuh Tentang prodiga fisikanya Praktikumnya apa aja Prospek kerjanya Nah sekarang aku mau tanya Sekitar dua pertanyaan Boleh Jadi ini tuh kayak tentang mitos atau fakta Soalnya aku juga pernah baca di Entah di lewat di sosial media lain Itu tuh kayak Prodigio fisika nih Belajar tentang batu doang Soalnya tadi di awal Aku sempat denger kan Belajar tentang bawah permukaan Nah itu kira-kira mitos atau fakta? Dari Bapak dulu Oh dari Bapak ya Oke gimana Pak? Kok mitos itu Pak? Karena kita gak cuma belajar tentang batu ya Tapi banyak sisi kayak tadi Belajar tentang sistem gunung api Terus tentang geotermal Terus kita juga belajar strukturnya Stratigrafinya gitu Banyak gak cuma batu doang gitu Ada beberapa lain yang kita pelajari Seperti itu Kalau dari ya Bang? Dibilang mitos Iya Kita gak belajar tentang batu Tapi dibilang fakta Iya juga gitu Kita belajar batu gitu kan Jadi memang awal belajar TG itu batu Benar sekali sih Itu banyak yang ngejekin dulu ya Aku maksudnya kayak Oh batu ya Pernah dibatu gitu Ternyata enggak gitu Kalian gak belajar tentang batu aja gitu Kalian belajar tentang hal semuanya sih Tentang Apalagi tentang dunia fisika lah Fisika bumi Seperti itu sih Berarti jawabannya mitos ya Oke lah Setelah-setelah Ya masuk batu di dalamnya Tapi gak batu doang Iya gak batu doang Oke mitos setuju Nah untuk pertanyaan kedua Ini mitos atau fakta? Survei air dengan batu kelapa Mitos ya Karena kita belum ada sains tentang itu gitu Gak mau pelajari Karena kita kan pelajarnya Kalau sekarang itu kan berdasarkan logika ya Jadi kita pakai parameter Biasanya kalau geofisika itu pakai parameter fisis Yaitu fisika bisa berhubungan dengan gelombang Seismik Kemudian densitas Nanti kemudian berhubungan dengan susceptibilitas Ataupun resistivitas Jadi untuk batu kelapa ini Kita masih belum tahu secara sains Scientistnya seperti apa gitu Hmm ya Tas-tas-tas ya Mungkin itu perspektif orang tua mungkin ya Pakai batu kelapa mungkin seperti ini gitu Mungkin kan dulu kan gak ada Mempelajari ilmu sains Benar-benar bang Seperti sekarang gitu loh Apakan orang-orang awam mungkin gak tahu apa itu densitas Benar-benar banget Apa itu susceptibilitas Tapi sekarang dengan perkembangan zaman Kan mereka akan tahu apa sih parameter fisis itu kan Iya benar Terbuka dengan perkembangan zaman Iya Terus ilmu juga makin banyak kan Gak cuma sampai di situ aja Contohnya dulu kan pas waktu SMA kan Kita ngira bahwa Oh ilmu itu sampai di situ saja Tapi pada waktu kita masuk di perkuruan tinggi kan Jadi tiap ilmu itu yang dulunya fisika aja Jadi perbabnya itu jadi matahari ya Benar itu Pak Kayak ini ya Bercabang Bercabang banget Nah Berarti jawabannya mitos ya Pak Mitos lagi Mitos Itera Friends Ingat mitos Jadi kalau misalnya Itera Friends nemu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di luar Jawab aja itu mitos Untuk penjelasannya bisa hubungi Pak Nono gitu ya Ada dosen-dosen lain banyak kok Iya Nah tadi kita udah ngebahas tentang pelajarannya nih akademiknya Sekarang aku mau belok dikit ke non-akademik Aku tuh penasaran nih Kira di pro di teknik geofisik kan ada himpunannya ya Bang Iya bener sekali Nah aku penasaran kira-kira kegiatan apa aja sih yang dilakuin di dalam himpunan itu Oke Di himpunan itu pasti memiliki beberapa departemen gitu kan ya Jadi kalau di bagian akademiknya kita punya departemen keilmuan Nah di departemen kemon itu dibagi lagi beberapa divisi gitu kan ya Nanti setiap mahasiswa ya Sekarang nih misalnya angkatan 20 Mereka kayak diajak dalam PKM kayak gitu Kemudian nanti mereka bakal diajak penelitian lagi yang lain gitu Mereka akan dibimbing sama kakaknya kemudian juga ada nanti dosen Kemudian nanti mereka juga ada tutorial Bukan hanya dari dosennya ataupun dari kakak tutorial dari dosen Kita juga dari angkatan dari himpunan akan memberikan tutorial gitu Baik dia masih TPB ataupun sudah kuliah semester lanjut gitu kan Kemudian tidak hanya itu gitu Kegiatan himpunan ada juga yang tentang mengabdi kepada masyarakat kayak gitu Kita akan datang terjun langsung ke masyarakat mengimplementasikan juga teknik geofisika kepada masyarakat gitu Ataupun yang lain sebagainya gitu kan ya Kemudian nanti kita ada kegiatan olahraga ataupun minat bakat gitu Jadi setiap individu pasti punya bakatnya masing-masing gitu kan Kita nanti kalau di himpunan kita minat bakat itu menyesuaikan gitu Misalnya dia jago dalam berpuisi, bersastra itu ada Kemudian dia jago esport gitu kan Jaman esport sekarang itu ada gitu Kita fasilitasi di himpunan Olahraga Macam cabang-cabang olahraga kita juga udah ada mentornya dari kakak-kakaknya gitu Yang pernah menang gitu di kegiatan ITERA Olimpik ataupun di ITERA Open gitu kan Kita juga punya mentor itu dan sudah terpilih gitu kakak-kakaknya Jadi insya Allah bagi adik-adik gitu ya masih ada TGI ITERA Jangan takut gitu untuk menyalurkan bakatnya Pasti di himpunan nanti kalian bakal dikembangkan gitu kan Kemudian sebenarnya masih banyak lagi kegiatan himpunan yang positif gitu Jadi seperti itu sih yang bisa kejelasin ke trahin himpunan gitu Tiba-tiba kepotong gitu ya Apalagi gitu menjelasin udah semua sih gitu Gak apa-apa Jadi yang ketangkep berarti himpunan ini bisa mewadahi ya mahasiswa masyarakat Pastinya wadah sebagai wadah Oke karena udah bahas eh udah cukup banyak yang kita bahas Satu lagi deh untuk Bapak dan Abang Boleh nih ngasih pesan kepada calon mahasiswa baru Yang mungkin masih bingung mau masuk prodi apa Atau gak mau kuliah di mana Jadi kayak kasih wejangan gitu Pak Oke jadi kalau kalian mau masuk prodi ya Pertama lihat nilai rapat kalian dulu nih Nilai mana yang tertinggi gitu loh Oh saya tertingginya matematika, fisika, kimia, kemungkinan Oh kemungkinan saya kalau jalanin itu kayaknya sepertinya bisa gitu Terus kalian juga tanya kepada diri kalian Oh passion saya apa sih? Bakat saya apa sih? Kan dengan berjalannya waktu pasti tiap orang akan nyari itu kan Terus kemudian kalian sambungkan nih dengan prodi apa yang bisa Bisa mengembangkan bakat saya Atau bisa mengembangkan hal yang saya bisa Terus saya nantinya pingin apa ke depannya Jadi kayak dikumpulkan jadi satu Kemudian dipikirkan mungkin Minta saran ke orang tua atau kakak tingkat yang lain Sehingga dapat prodi yang pas gitu Oh di teknik fisika atau di mana gitu Terserah yang penting kalian nanti pada saat menjalanin itu Enak, enjoy, terus sesulit apapun Kalian bisa gak putus asa tapi tetap berjalan Jadi kadang jangan hero kan ini ya Kalian ngikut oh karena orang tua pingin ini Terus orang lain pingin ini Tapi juga kembalikan lagi ke diri kalian Bahwa kalian yang menjalanin Kalau kalian siap dan memutuskan pilih ini Harus tanggung jawab Seperti ini Tanggung jawab Kalau dari Bang Randy Oke kalau dari aku mungkin ada sebagian dari panon Sudah disampaikan terkait dengan pemilihan prodi gitu ya Tapi terkait dengan teknik fisika sendiri Ketika kalian sudah terjun gitu langsung Dan sudah memilih teknik fisika itu Sebagai prodi atau jurusan kalian Yang bakal kalian jalanin Jalanilah dengan sungguh-sungguh gitu Walaupun banyak nanti tantangan baru Yang bakal kalian hadapi gitu Dalam bentuk akademik, non-akademik Dan banyak lagi gitu Tetap fokus ke tujuan utama kalian gitu Apapun yang nanti bakal kalian hadapi Pelajarilah satu-satu Kalau kalian tidak paham Kita punya gitu ITERA terutama prodi teknik fisika Pasti memfasilitasi gitu kan Baik dari dosen Ataupun punya fasilitas sendiri di lab Dan di lapangan gitu Dan punya kakak-kakak gitu Tanyalah dan belajarlah gitu Jangan Menyanggikan waktu Diam-diam aja gitu Dan tiba di akhir kalian bingung Mau gimana gitu sih Sarannya Berarti kenalin dulu diri kita sendiri Dan kalau misal sudah terjun nih Kita jangan takut sendirian Karena pasti bakal ada yang nemenin Ngebantu gitu kan Dan karena udah Tadi udah banyak info yang dikasih Oleh Pak Nono dan Bang Randy Tapi aku gak tau nih Teman-teman di rumah ITERA Friends Masih kira-kira masih ada pertanyaan Enggak ya Nah kira-kira kalau misal Mau nyari info seputar teknik geofisika Itu di mana ya Pak? Bisa di web kita ya TG.iterra.ac.id Atau gak gitu di Instagram kita TG.iterra Seperti itu Mungkin di Hima Di Hima ada nanti Boleh langsung cari aja Himpunan mahasiswa teknik geofisika ITERA Mayapada Nanti bisa di cek aja langsung Di Instagram langsung ada keluar tuh Di atas Nanti bisa langsung DM Ada yang mau ditanya tentang Seputar Prodi Boleh di situ juga sih Oke Jadi kalau misal ITERA Friends ada yang bingung Bisa kunjungi webnya Dan follow Instagramnya Oke karena Mungkin ini udah cukup lama ya Pak Kita berbincang-bincang Seputar Prodi Geofisika Kayaknya udah waktunya nih Aku pamit undur diri Dari teman-teman semua Sebelumnya terima kasih Kepada Pak Nono Dan Bang Randy Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk berbagi informasi Seputar Prodi Geofisika Dan saatnya sekarang Aku pamit undur diri Dari teman-teman semua Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax